Saya Kor Kaki Seribu jadi sorotan di dunia musik tahun lalu. Yap, kamu gak salah denger kok. Namanya Kaki Seribu Taylor Swift. Dan baru ditemukan tahun 2022. Ilmuwan dibalik penemuan ini yang menamakan makhluk kecil itu dengan nama penyanyi yang kita kenal itu. Mereka tertarik dengan musik Taylor Swift sejak dulu. Dan berpikir kalau itu adalah sebuah penghormatan bagi sang artis. Kaki Seribu Taylor Swift bergabung ke dalam daftar 16 makhluk serupa yang ditemukan di Pegundungan Apalacian, Amerika Serikat. Jelas, jenis serangga lainnya gak seterkenal itu. Ini juga bukan penemuan yang mudah. Hewan Invertebrata ini sangat sulit ditemukan di habitat aslinya karena jarang menghabiskan waktu di atas tanah. Hewan ini lebih suka tersembunyi di bawah tanah. Karena memakan tumbuhan yang membusuk, hewan ini memegang peranan penting dalam siklus alami wilayah itu. Ada juga spesies lain yang menjadi sorotan karena dinamakan dengan nama aktivis asal Swedia. Greta Thunberg. Namanya dipakai untuk kodok yang tinggal di timur Panama. Kodok mini ini hidup dan menghabiskan sebagian besar waktunya tersembunyi di tanaman bromelia, tanaman daun yang menempel di pohon. Kodok ini tidak berpindah rumah, malah tidur dan bertelur di bedaunannya. Fiturnya yang paling unik adalah fakta bahwa kodok ini bermata hitam. Hal ini tidak biasa bagi kodok yang tinggal di Amerika Tengah. Nah, kalau kodok coklat gimana? Bukan, ini bukan snack dari film Harry Potter itu ya. Ini spesies asli. Makhluk yang tampilannya khas ini ditemukan belum lama di wilayah Peruvian Amazon. Kodok ini juga dinamakan kodok tapir karena mirip. Mungkin karena moncong yang panjang seperti spesies lain yang baru ditemukan. Kodok coklat ini juga sulit diteliti. Tapi ini berarti biodiversitas yang belum kita ketahui di Amazon benar-benar beragam ya. Kecua spesies baru juga ditemukan di Asia. Kecua ini terlihat oleh otoritas lokal saat mengawasi transportasi balok kayu dari Guyana, Perancis. Mungkin hal ini menarik bagi ilmuwan lokal. Tapi spesies baru ini harus diteliti dengan hati-hati karena bisa saja berbahaya. Saat melihat-lihat catatan tentang kecua asli wilayah itu, para ahli lokal nggak nemu yang mirip. Mereka lalu meneliti DNA serangga itu dan menegaskan bahwa ini adalah spesies yang baru ditemukan. Para ahli yang bekerja di pengawasan biacukai di seluruh dunia terus memonitor pengiriman serangga-serangga asing. Karena ada kemungkinan serangga ini membawa penyakit. Terlebih lagi, kecua dikenal sangat mahir beradaptasi dan merusak lingkungan baru. Belum lagi, kecua juga gampang banget berkembang biak. Untuk menjaga biodiversitas lokal, saat pindah ke tempat baru, suatu serangga harus diteliti secara khusus untuk melihat apakah perlu dilakukan tindakan pencegahan. Di awal tahun 2022, seorang ahli biologi kelautan melihat makhluk laut indah. Makhluk ini kemudian diberi nama Gurita Selimut. Dan sejauh yang kita tahu, makhluk ini tinggal di lepas pantai Great Barrier Reef. Makhluk berpenampilan cantik ini diberi nama demikian karena tampilannya yang seperti pelangi. Di kebanyakan spesies, ukuran penjantan cenderung lebih besar dari betinanya. Tapi berbeda dengan makhluk indah ini. Gurita Selimut betina bisa melebar sampai 185 cm. Sementara penjantannya rata-rata kurang dari 30 cm. Yap, betinanya jelas lebih besar. Makhluk lain yang juga warna-warni dan tinggal di perairan kita. Baru-baru ini ditemukan di Kepulauan Maldive. Namanya Ikan Nori Peri Berkerudung Mawar. Namanya ini diambil dari bunga nasional sana, yaitu warna pink. Aslinya, spesies ikan ini mirip banget sama Ikan Nori Peri Red Velvet. Tapi warnanya aja yang beda dikit. Ini bukan kali pertama kita melihatnya. Tapi ini pertama kalinya kita menelitinya cukup lama sampai kita tahu dua spesies ini berbeda. Ini spesies yang beda. Ini spesies yang beda. Maaf, aku nggak tahan. Ditemukan belum lama ini oleh peneliti Irlandia dan Indonesia. Burung Madu Wakatobi adalah burung kecil yang mirip dengan burung kolibri. Warna bulunya keren. Biru di bagian leher, kuning di bagian perut, dan coklat di bagian punggung sampai kepalanya. Dinamai burung madu atau sunbird kalau di bahasa Inggris. Karena bulunya bersinar kayak dilapisi glitter saat terkena cahaya matahari. Kita jarang menemukan spesies baru mamalia sekarang ini. Terlebih lagi yang ukurannya besar. Tapi kungkang, kepala, kelapa, selatan ini pengecualian. Dihakini bahwa kungkang jenis ini tergolong satu spesies. Tapi ternyata, spesies ini terbagi menjadi dua kategori berbeda. Utara dan selatan. Keduanya ditemukan di hutan Atlantik, Brazil. Spesies burung hantu baru yang bernama Celepuk Prinsipe juga baru-baru ini diumumkan oleh para ahli. Hal utama yang membuat para ilmuwan memutuskan bahwa ini adalah burung baru, ialah suaranya yang beda. Nyanyanya dimulai dengan bunyi, tuh, singkat. Lalu diikuti dengan bunyi-bunyian yang mirip suara serangga. Beberapa burung bahkan berduet saat malam. Oh, manis banget. Namanya diambil dari lokasi ditemukannya, yaitu Pulau Prinsipe. Bagian dari Republik Demokratis Sao Tome dan Prinsipe. Kalau mau berkunjung, kamu harus ke pantai Afrika Tengah. Setelah melihat-lihat ke seluruh pulau, tim di balik penemuan ini menemukan bahwa burung ini hanya menghuni sebagian kecil pulau itu. Mudah untuk memperkirakan jumlah burung ini yang cuma sedikit. Jadi, spesies ini langsung dikategorikan terancam punah. Orang-orang Eropa juga mengenalkan siput spesies barunya sendiri. Ini keren lho, karena ukurannya bisa sebesar wortel. Warnanya coklat keabuan dan dinamai siput killback raksasa. Tim internasional yang bertanggung jawab mengidentifikasi spesies baru ini menghabiskan waktu yang lama mengeksplorasi ngarai tara di Montenegro. Tim ilmuwan warga internasional ikut serta dalam kunjungan lapangan oleh Texan Expedition dan mereka menjelajahi ngarai tara di Montenegro, ngarai terbesar dan terdalam di Eropa itu. Secara teknis, ngengat pudel Venezuela belum resmi diidentifikasi dan diteliti sepenuhnya. Tapi sejak terekam kamera foto di tahun 2009, internet jadi marah karena penampilannya. Serangga kecil ini mirip kayak kombinasi Furby dan Gargoyle, tapi wujudnya imut banget. Kita tahu hewan ini mungkin tinggal di wilayah Grand Sabana di Venezuela. Tapi selain itu, gak ada lagi informasi lebih lanjut terkait ngengat ini. Ilmuwan belum menentukan golongan familia serangga ini, tapi perkirannya ini mungkin kombinasi dari beberapa spesies kayak mutan. Fakta seru lainnya, bulu serangga ini terbuat dari selulosa kedap suara. Jadi, kalau dipikir-pikir, bulunya ini terbuat dari gula. Kepiting spons pastilah salah satu makhluk laut yang paling elegan yang baru ditemukan. Bagian tengah badannya lembut kayak spons dan tubuhnya berbulu. Hewan ini terlihat setelah spesimennya ditemukan terdampar di sebuah pantai di kota Denmark, Australia Barat. Baik juga orang yang menemukannya di pantai itu, dia mau menyerahkan ke para peneliti di Museum Australia Barat. Untuk diidentifikasi dan diteliti lebih jauh, mengejutkannya, makhluk ini gak mirip hewan manapun yang pernah tercatat. Kelelawar Nimba memperoleh namanya dari penggunungan Nimba. Tempat hewan ini ditemukan belum lama ini. Untuk berkunjung ke wilayah ini, kamu harus memesan perjalanan ke Afrika Barat. Kelelawar ini juga disebut kelelawar oranye cerah, karena sayapnya yang berwarna unik. Di antara spesies lain yang serupa, kelelawar ini cuma bisa ditemukan di wilayah ini. Jadi, penting untuk menjaga habitatnya, guna memastikan hewan ini tidak punah. Hewan ini bernama bunglon nano, dan dari namanya kita tahu ini bukan reptil besar. Baru ditemukan di Madagaskar, bunglon nano jantan termasuk reptil jantan terkecil di dunia. Bunglon betinanya sedikit lebih besar, tapi ukurannya juga gak sampai 30 cm, termasuk ekornya. Karena habitat alaminya kecil, masih banyak yang belum kita ketahui tentang hewan ini. Dan lumayan sulit juga untuk diteliti. Yeah, hewan ini pemalu memang.